Pedang Asmara Jilid 28 Jelas bahwa kakek itu telah berubah Disebut locian PWE oleh San Hong yang biasanya menyebut Xiao Koai, dia menerimanya biasa saja Seolah baginya tidak ada bedanya disebut Xiao Koai ataupun locian PWE Terima kasih, San Hong Engkau anak baik dan aku gerang telah memberi kau sebagian ilmuku kepadamu Kalau engkau bertemu dengan lima orang gurumu, katakan bahwa tak lama lagi mungkin aku akan tinggal pula di Taisan Baik, locian PWE Wah wah wah, bagaimana ini? Dari Xiao Koai menjadi locian PWE Bagaimana pula aku harus menyebutmu? Masih tetap Xiao Koai ataukah juga harus locian PWE tanya siang BWE sambil tertawa-tawa Lo Koai juga tertawa Sesukamulah Sebutan hanyalah suara, bukan bendanya, atau orangnya Disebut apapun juga, apa bedanya? Si benda tidak berubah Yang berubah-ubah hanyalah sebutannya Nah, kalau engkau masih menyebut Xiao Koai, tentu aku akan menyebutmu Nci BWE, agar sesuai Terserah kepadamu Kalau aku disebut Xiao Koai Senang saja karena berarti aku awet muda, belum tua dan tetap seperti kanak-kanak Sebaliknya, kalau engkau suka disebut Nci BWE, berarti engkau sudah nenek-nenek, sudah jompo dan tua sekali, hahaha Tentu saja siang BWE cemberut mendengar ini Ih, engkau nakal Aku tidak sedih disebut Nci lagi olehmu Biar sebut engkau lokoai saja Jangan marah, siang BWE yang manis Kalau engkau memanggil lokoai aku akan memanggilmu siang BWE Nah sudah cocok, bukan? Akan tetapi engkau jangan berubah menjadi pemarah Akan hilang manismu kalau engkau pemarah Dan engkau pun jangan melanggar janji Engkau harus mengajarkan ilmu Sen Kang perisai diri dan ilmu Gin Kang menunggang angin kepada Hang Ko Tidak bisa dua ilmu itu untuk dua orang Dia tidak akan kuat Biar kuujarkan Sen Kang perisai diri kepadanya setelah dia makan sebagian dari jamur remas Dan Gin Kang menunggang angin kuajarkan kepadamu Horde E, engkau lokoai yang baik SSTTT Jangan ribut, BWE moi Apa kau ingin para penjaga di pintu gerbang sana itu mendengar suaramu sanhang menegur siang BWE Pasti kuajarkan, kedua ilmu itu akan ku berikan kepada kalian Akan tetapi dengan syarat Tanda petik Airh, kau kira aku pun orang yang suka melanggar janji? Akan ku masakan sup sirip naga laut, daging setan laut saus tomat, dan goreng cacing kering kepadamu, ditambah tarian mida dari Bukan itu saja, ada tambahannya Tanda petik Wah kau setelah menjadi lokoai, mau curang? Bukankah janjinya hanya itu? Ditambah sedikit, yaitu engkau mengajarkan rahasia masak-masak agar dapat lezat seperti masakanmu itu kepada cuwi engcun Siang BWE tersenyum geli, hem dan mengajarkan ilmu menari juga Tidak usah ia suduh mulai tua, tidak perlu menari, asal pandai masak pun bagiku sudah cukup Lokoai, ada satu hal yang ingin sekali ku tanyakan kepadamu Akan tetapi janji dulu, kau tidak akan marah oleh pertanyaanku ini Lokoai tersenyum Apakah aku pernah marah kepadamu, Siang BWE? Sungguh aneh kalau ada orang dapat marah kepada seorang gadis seperti engkau ini Tanyakan, apakah yang ingin kau ketahui itu? Begini, lokoai Setelah melihat pertemuan antara lokoai dan bibicun aku merasa heran sekali Apakah orang tua kalian berdua masih mempunyai gairah berahi? Maka kalian begitu mesra dan hendak hidup bersama Sanhang terbelalak dan berusaha untuk mengamati wajah gadis itu Akan tetapi cuaca terlampau gelap sehingga dia tidak dapat melihat apa-apa pada muka itu kecuali bayangannya saja Dia merasa heran sekali walaupun sudah mengenal watak Siang BWE yang terbuka dan tidak malu-malu Akan tetapi pertanyaan yang diajukan kepada lokoai itu sungguh luar biasa Dia sendiri sebagai seorang laki-laki saja akan merasa sungkan dan malu bertanya seperti itu Akan tetapi gadis itu bertanya dengan nada suara polos saja Seolah yang ditanyakan itu soal biasa sehari-hari Bagaimanapun juga Sanhang mempunyai latar belakang kehidupan dan kebudayaan yang berbeda dibandingkan Siang BWE Lingkungan hidupnya jauh berbeda Sanhang masih terikat banyak belenggu kesusilaan dan kesopanan Sedangkan Siang BWE lebih bebas dan polos Pertanyaan yang diajukannya itu sesungguhnya juga biasa saja baginya Pertanyaan yang timbul dari hati bukan bermaksud untuk kurang ajar atau tidak sopan Mendengar pertanyaan ini dan pendengarannya yang tajam mendengar napas tertahan lalu agak memburu dari Sanhang Loko Ai tertawa geli Dia dapat membayangkan Betapa terkejutnya seorang pemuda biasa seperti Sanhang mendengar gadis yang dicintanya itu mengajukan pertanyaan seperti itu pada seorang kakek Akan tetapi dia sendiri menerima pertanyaan itu dengan gembira, sedikit pun tidak merasa tersinggung Hahaha, anak baik Kau kira kebahagiaan bisa diperoleh hanya melalui pelepasan gairah berahi saja? Kau kira cinta kasih adalah cinta berahi? Itu kesalahan banyak orang sehingga akhirnya mereka kecewa Siapa yang menganggap bahwa cinta kasih itu gairah berahi, akan kecelik dan kecewa oleh nafsu berahi itu sendiri Segala macam nafsu tidak membahagiakan, hanya menyenangkan Kesenangan bukanlah kebahagiaan kesenangan hanya saudara kembar kesusahan Yang puas akan kecewa, yang senang akan susah Orang setua kami tidak lagi terbelenggu oleh gairah berahi, Syang Bwe Kami sudah cukup bahagia kalau melihat bahwa orang yang kita cinta itu hidup dalam keadaan gembira, tidak menderita sengsara Karena itu, kebersamaan merupakan suatu kebahagiaan pula, baik itu antara saudara, antara sahabat, atau antara suami istri Mendengar jawaban itu, tahulah kini betapa pentingnya pertanyaan yang diajukan kekasihnya tadi, walaupun nampaknya kasar dan tidak sopan Pertanyaan itu sesungguhnya merupakan pertanyaan biasa, dan menyangkut kepentingan kehidupan setiap orang manusia yang sudah dewasa Cinta kasih sudah demikian syarat oleh arti seperti ditafsirkan semua orang Kalau bisa digambarkan, kiranya bukan cinta kasih, karena yang dapat digambarkan hanyalah sesuatu yang menyenangkan Dan segala yang menyenangkan itu menimbulkan nafs untuk mengejarnya, untuk mempertahankan dan memilikinya Yang jelas, kita hanya dapat mengerti apa yang bukan cinta kasih Yang mendatangkan sengsara, yang mendatangkan duka, yang mendatangkan pertentangan, jelas bukan cinta kasih Karena itu, gairah berahi bukanlah cinta kasih Karena gairah berahi dapat mendatangkan banyak macam masalah, dapat mendatangkan kekecewaan dan makin banyak orang meneguknya, dia akan menjadi semakin kehasan Cemburu, iri hati, rasa takut keinginan menyenangkan diri sendiri bukanlah cinta kasih Karena semua itu dapat mendatangkan duka dan perselisihan Segala macam keinginan untuk senang jelas bukanlah cinta kasih Keinginan menimbulkan pamrih, dan pamrih jelas pekerjaan nafsu Bukan berarti bahwa kita harus melenyapkan segala nafsu Hal ini tidak mungkin sekali dan hanya terdapat dalam angan-angan mereka yang ingin menemukan kebahagiaan melalui akal pikiran yang sudah bergelimang nafsu pula Ada orang bertapa ke puncak gunung ke gua-gua atau di tepi samudera Seolah tidak mempedulikan lagi urusan dunia Tidak mempedulikan urusan badani Jarang makan jarang tidur dan hampir telanjang Seolah dengan penyiksaan diri mereka itu dapat mengendalikan nafsu Menghajar nafsu, memusuhi nafsu dan akhirnya akan mencapai apa yang mereka idamkan Yaitu kesempurnaan hidup, kebahagiaan hidup, pendeknya suatu keadaan yang amat baik atau lebih baik daripada keadaan sehari-hari kehidupan yang masih dikuasai oleh nafsu Usaha seperti itu akan sia-sia belaka dan andai kata ada yang berhasil, maka tentu dia bukan manusia lagi Kalau kita masih menjadi manusia, yaitu manusia yang hidup di dunia ini, memakai badan jasmani seperti sekarang ini, kita tidak mungkin ditinggalkan nafsu-nafsu Karena nafsu-nafsu inilah bahan bakar kehidupan, mendorong kehidupan Segala macam daya rendah yang menjadi nafsu inilah yang menjadi alat bagi badan kita untuk tetap hidup Nafsu yang timbul dari daya kebendaan membuat manusia mampu menggunakan akal pikirannya untuk membuat segala macam benda keperluan kehidupan kita Tanpa adanya nafsu dari daya rendah kebendaan, kita tidak akan mampu membuat apa-apa Nafsu yang timbul dari daya rendah tumbuh-tumbuhan membual kita dapat makan, terasa enak sehingga tubuh kita dapat bertumbuh, terpelihara dan makanan itu menjadi darah daging kita Daya rendah wani juga menghidupkan, melalui daging yang kita makan, melalui binatang kecil-kecil yang kita telan melalui sayuran, melalui air melalui udara, menimbulkan nafsu dan semangat kekuatan kepada kita Hubungan antar manusia juga mendatangkan nafsu, membuat kita berkeinginan untuk berkembang biak, hubungan antara pria dan wanita Tuhan yang Maha Kasih memang sudah memberkai manusia dengan berkah yang berlimpahan Kita dilahirkan dunia dengan bekal nafsu-nafsu yang sungguhnya amat penting bagi kehidupai manusia di dunia sebagai alat, sebagai api, untuk menjaga agar tubuh yang dihuni jiwa itu terpelihara, sehat dan juga dapat menikmati segala macam kesenangan di dunia Itulah rahmat, berkah yang berlimpahan Namun, nafsu merupakan alat yang amat penting, merupakan abdi yang amat berguna dan baik, kalau saja tidak dibiarkan meraja lelah dan mengubah kedudukannya dari alat menjadi yang memperalat, dari hamba menjadi majikan Selakalah hidup ini kalau kita yang diperalat nafsu, kalau kita yang diperhamba nafsu Jungkir balik jadinya Nafsu yang sudah memperalat manusia, yang sudah memperhamba manusia, dapat membuat manusia-manusia menjadi makhluk yang sekejam-kejamnya dan sejahat-jahatnya Dan kalau sudah begitu, hidup hanya berarti siksa dan derita, duka dan sengsara sebagai imbalan meraja lelahnya nafsu dan kesenangan Sejak kita lahir, kita telah disertai oleh nafsu yang timbul karena adanya daya-daya rendah Namun ketika kita masih bayi dan akal pikiran belum menguasai seluruh diri, maka kita masih dekat sekali dengan kekuasaan Tuhan yang membimbing kita Namun, semakin besar, semakin banyak pengertian kita, semakin dewasa akal pikiran kita, semakin tergantunglah kita kepada alat-alat kita itu Akhirnya seluruh hidup kita dikuasai oleh hati dan akal pikiran yang digelimangi nafsu daya rendah Dan beginilah jadinya kehidupan di dunia ini Penuh konflik, penuh pertentangan, kebencian, permusuhan, perang Semua ini adalah hulah kita yang telah diperhamba oleh nafsu Setan yang memegang kemudi dalam diri kita Kalau ada kesadaran akan keadaan ini dalam batin kita, lalu kita berusaha untuk melepaskan diri dari nafsu, maka selalu kita menghadapi kegagalan Betapa banyaknya contoh di dunia ini Agama-agama berkembang luas dan setiap pemerintahan negara manapun mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada rakyatnya Agar kembali ke jalan benar dan jangan terjadi kekacauan, kejahatan dalam bentuk apapun Pemerintah negara manapun juga, para pemimpin negara manapun juga selalu berusaha untuk mendatangkan ketenteraman dan kemakmuran bagi kehidupan rakyatnya Namun, apa hasilnya? Semua usaha itu hanyalah usaha yang dilakukan oleh hati dan akal pikiran padahal hati dan akal pikiran itu sejak lama telah bergelimang nafsu daya rendah Orang boleh pergi ke puncak bukit, ke gua-gua, ke tempat sunyi mengasingkan diri, dengan pamrih untuk membebaskan diri dari nafsu, untuk memperoleh kembali keperibadiannya yang hilang sebagai seorang manusia yang bertuhan Namun, usaha ini saja sudah berpamrih untuk membebaskan diri dari kesengsaraan akibat mengamuknya nafsu, pamrih Untuk mendapatkan kebahagiaan, kesenangan Dan biasanya, usaha ini tidak berhasil, bahkan mungkin saja kita dibawa menyeleweng oleh setan ke arah jalan susat yang penuh keanahan kekuasaan hitam Kekuasaan setan yang dapat membuat kita pandai melakukan hal yang aneh-aneh Dan kalau sudah begitu, berarti kita terperosok ke dalam lumpur yang lebih dalam lagi Lalu kepada siapakah kita dapat minta tolong? Tidak ada lain kekuasaan yang dapat menolong kita, dapat membebaskan kita dari cengkeraman nafsu daya rendah, selain kekuasaan Tuhan Kita hanya dapat menyerahkan diri dengan penuh keikhlasan, ketawakalan dan kesabaran Kita hanya dapat mengembalikan kesemuanya itu kepada Seng Maha Pencipta Pasrah dan waspadat terhadap keadaan diri sendiri Hanya kekuasaan Tuhan sajalah yang akan mampu melepaskan kita dari cengkeraman nafsu, yang akan dapat memulihkan keadaan seperti semula, yaitu semua nafsu daya rendah itu menjadi pengikut, menjadi pelayan, menjadi alat untuk kepentingan hidup badaniyah kita Bukan menjadi majikan lagi Dan kalau sudah begitu, maka kehidupan kita akan dipenuhi cahaya kekuasaan Tuhan Kekuasaan Tuhan yang akan membimbing kita, bukan lagi hati dan akal pikiran Hati dan akal pikiran lalu melaksanakan tugas yang semula, yang sebenarnya yaitu tugas menjaga agar badan kita tetap pelihara dalam kehidupan ini sehingga nafsu daya rendah tidak lagi merajalela Kita tidak dapat lagi menimbulkan dengki, iri, cemburu, benci, takut dan sebagainya yang mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang sesat dan jahat Kekuasaan Tuhan memenuhi diri kita dengan kasih, seperti yang menjadi sifatnya Semalam itu mereka bertiga tidak tidur, karena bagaimanapun juga, janji nenek Choa Eng Chun yang akan Menyusul mereka di pagi hari mendatangkan perasaan tegang di dalam hati mereka, walaupun tak seorang pun di antara mereka pernah mengatakannya Onol Dewi Kazet Budis Nolo Terdengar ayam jantan berkeruyuk di kejauhan Ada pula kokok ayam hutan di sebelah utara dan suara burung-burung berkecauan Betapa indahnya suara-suara di pagi hari menjelang matahari mengirim sinarnya itu Indah Nian Seolah semua suara itu merupakan nyanyian puja-puji terhadap kebesaran, keagungan dan kecintaan yang maha kuasa terhadap segala makhluk, yang nampak maupun yang tidak nampak Pohon-pohon besar pun seperti baru terjaga dari tidur dan memanjatkan doa kepada Seng Maha Pencipta Doa tanpa suara yang hanya didengar oleh yang berdoa dan Seng penerima doa Sesosok bayangan berpakaian kuning keluar dari pintu gerbang kota raja sebelah selatan Mula-mula, komandan jaga di pintu gerbang itu bersama belasan orang anak buahnya menghadang dengari sikap keren karena sebelum pintu gerbang dibuka, umum dilarang keras untuk keluar masuk kota raja tanpa izin Akan tetapi, begitu komandannya melihat siapa yang berpakaian kuning dan ingin keluar melalui pintu gerbang itu, dia cepat memberi hormat Tentu saja dia mengenal nenek Choa Eng Chun, bekas selir kaisar yang kini dikenal pula sebagai seorang di antara kepercayaan kaisar dan menjadi jagoan istana yang menjaga keamanan istana dan keluarga kaisar Buka pintu gerbang, aku hendak keluar melaksanakan tugas kata nenek itu setelah melihat komandan itu dan anak buahnya berdiri tegak memberi hormat Komandan itu lalu memerintahkan anak buahnya untuk membuka pintu gerbang Nenek berpakaian kuning itu pun keluar Ia menggendong buntalan pakaian dan gerakannya gesit dan cepat sekali ketika ia melesat keluar Karena sudah janji lebih dahulu, nenek itu dapat menduga di mana loko ai, bekas kekasihnya itu, dan dua orang muda yang datang bersamanya itu menantinya Maka ia pun cepat berlari menuju ke sekelompok pohon di luar sebuah hutan tak jauh dari pintu gerbang itu Loko ai juga cepat bangkit menyambut ketika dia melihat berkeluatnya bayangan kuning, diikuti olah siang Bwe dan San Hong Cuaca masih remang-remang bahkan gardu penjagaan di pintu gerbang tidak nampak dari situ, yang nampak hanya berkelap kelipnya lampu gantung yang dipasang di luar dan di dalam pintu gerbang Nenek itu berhenti di depan loko ai Mereka berdiri berhadapan, saling pandang dan dua orang muda hanya menjadi penonton di sebelah kiri kakek itu Cun-cun, engkau memenuhi janjimu Akhirnya loko ai berkata dan suaranya terdengar mengandung keharuan dan kegembiraan Nenek yang masih nampak cantik dan ramping itu menundukan muka seperti orang yang merasa malu-malu Kemudian ia pun mengeluarkan ucapan lirih, mulai saat ini aku akan berusaha untuk memenuhi apa saja yang kujanjikan, Kiong San Ucapan ini membuat siang Bwe dan San Hong merasa terharu pula Mereka semalam telah mendengar cerita loko ai tentang hubungan antara kakek dan nenek itu Betapa dahulu di waktu muda mereka berdua saling mencinta Akan tetapi sayang, mereka terpaksa saling berpisah karena coa engkun Nenek itu yang dahulunya seorang gadis cantik jelita, lebih suka menjadi selir pangeran Dan, agaknya peristiwa itulah yang membuat nenek itu tadi mengatakan bahwa mulai saat ini ia akan memenuhi apa saja yang janjikan Jelas bahwa dahulu, ia telah menyalahi janji cintanya kepada loko ai dan sekarang mereka telah bertemu dan berkumpul kembali Dan nenek itu merasa menyesal akan perbuatannya yang sudah lalu Engkun, engkau tidak lupa membawa jamur emas itu, bukan tanya loko ai? Tentu saja tidak Akan tetapi tidak enak kita bicara di sini Aku merasa bahwa ada yang mencurigai kepergianku Mari kita pergi dari sini, menjauhi kota raja Tanda petik Tiba-tiba nenek itu menghentikan ucapannya dan serentak ia dan kakek itu membalikan tubuh Juga San Hang dan Siang Buwe membalik dan benar saja pendengaran mereka yang tajam tadi menangkap suara tidak wajar Kiranya di situ telah berdiri lima orang laki-laki yang usianya antara lima puluh tahun Berpakaian ringkas dan di punggung mereka nampak gagang pedang beronce beraneka warna Di antara mereka ada yang gendut, ada pula yang kurus, ada yang berwok, ada pula yang mukanya bersih Akan tetapi kelimanya bersikap gagah dan angkul Melihat lima orang ini, nenek Cho Aeng Chu nampak terkejut Akan tetapi ia menenangkan hatinya lalu melangkah maju menghampiri mereka Hem, kiranya Sin Kya Mengkeliong, lima naga pedang sakti, yang datang nenek itu menegur dengan suara halus Akan tetapi disambung dengan suara yang keren Mau apa kalian membayangi aku sampai di sini? Lima orang yang sikapnya angkuh itu kini nampak seperti orang yang sungkan dan salah tingkah Mereka lalu memberi hormat ke arah nenek itu dengan merangkap kedua tangan depan dada Kemudian orang tertua di antara Mereka yang bertubuh kurus dan mukanya bersih tak berkumis atau berjenggot Melangkahi, maju mewakili teman-temannya Harap maafkan kami Tanda petik Hem, Sin Kya Mengkeliong, tidak tahukah kalian siapa aku mentak pula nenek itu Tentu saja kata pula orang kurusi itu To Anio, nyonya besar, adalah Cho Achen Eng To Anio yang terhormat Kepala jaga yang bertanggung jawab atas keamanan gudang pusaka Bahkan paduka pernah menjadi selir Seri Baginda Kaisar Tanda petik Nah, kalau sudah tahu, bagaimana kalian berani kurang ajar membayangi aku? Pergilah kalian Maaf, To Anio Bukan kami hendak orang ajar Hanya tadi di istana, kami melihat sikap To Anio yang tidak wajar To Anio meninggalkan gudang pusaka tanpa mengunci daun pintunya juga tidak memberitahu kepada pasukan pengawal To Anio keluar secara diam-diam dari istana, bahkan To Anio lalu keluar kota dan mengadakan pertemuan dengan mereka ini Dan ah, bukankah dua orang muda ini yang pernah dijamu sebagai tamu oleh Seri Baginda akan tetapi kemudian melarikan diri Ah, kami harus menangkap mereka berdua, To Anio Jangan kalian berani mencampuri urusanku Pergi kata ku mentak nenek itu dengan sikap yang berwibawa Maaf To Anio Terpaksa kami tidak dapat pergi karena telah menjadi tugas kami untuk melakukan dua hal Yaitu yang pertama, menangkap pemuda dan gadis itu Dan kedua, mengajak To Anio kembali ke istana dengan menghadap Seri Baginda Kaisar Karena bagaimanapun juga Kami mencurigai kepergian To Anio dari istana secara rahasia itu Kini wajah nenek itu berubah merah dan matanya memancarkan sinar kemarahan Kim Lyong, naga emas, engka sudah mengenal aku dan masih berani membangkang? Apakah engka sudah bosan hidup dan ingin merasakan lihainya hutim, kebutan, di tanganku? Kami hanya melaksanakan tugas kata orang pertama dari Sin Kiam Ingko Lyong itu Mereka adalah lima orang bersaudara yang telah menjadi pengawal atau jagoan-jagoan istana Selalu bekerjasama dan mereka memiliki ilmu silat yang tinggi Terutama sekali ilmu pedang mereka amat hebat Sehingga mereka dikenal dengan julukan Sin Kiam Ingko Lyong Orang pertama yang bicara tadi yang bermuka halus dan bertubuh kurus berjuluk Kim Lyong, naga emas Orang kedua bermuka halus pula akan tetapi perutnya gendut dijuluki Sui Lyong, naga air Yang ketiga Tian Lyong, naga angkasa, bermuka berwok dan bertubuh tinggi besar Keempat Teh Lyong, naga bumi, bermuka boheng dan hitam Sedangkan orang kelima yang termuda berjuluk Hel Lyong, naga lautan, bermuka kemerahan dan halus, berperawakan sedang Kini, mendengar ucapan pemimpin mereka, tangan mereka bergerak dan sebatang pedang mengkilap telah melintang di depan dada masing-masing Mereka sudah siap siaga mempergunakan kekerasan untuk melaksanakan tugas mereka Yaitu menangkap Siang Bwe dan San Hang, dan mengiringkan nenek Choa M. Chun kembali ke istana Serat, nampak sinar putih berkelebat dan sebatang hutim, kebutan pertapa, telah berada di tangan nenek itu Keparat, kalian berlima memang sudah bosan hidup bentaknya Heiit, heiit, nanti dulu, cun-cun Jangan perjumpaan kita yang membahagiakan ini dirayakan dengan pertumpahan darah, biarpun hanya darah lima ekor cacing istana Kita berdua sudah tua, tidak pantas lagi berkelah biarlah kita wakilkan saja kepada yang muda-muda Hei, Hang Ko dan W. E. Chi, kini coba perlihatkan apa yang pernah kalian pelajari Wakili kami berdua untuk mengusir lima ekor cacing istana itu setelah berkata demikian Loko Ai memegang tangan nenek Choa M. Chun dan diajaknya duduk di atas batu besar di bawah pohon untuk nonton Kalau San Hang masih ragu-ragu karena dia disuruh memusuhi dan berkelahi dengan lima orang yang sama sekali tidak dikenalnya dan tanpa sebab sama sekali Sebaliknya Siang B. E. sudah meloncat ke depan dan menudingkan telunjuknya ke arah lima orang itu Satu demi satu seperti menghitung mereka dengan menunjuk hidung mereka Hei, kalian ini lima ekor cacing tanah berani sekali menantang dua orang locian PWE yang kami hormati, ya? Tidak usah dengan mereka, hayo kalian lawan aku saja kalau memang kalian sudah bosan hidup Mau maju satu lawan satu atau mau maju semua silakan, aku tidak takut Kalian disuruh kaisar kalian untuk menangkap aku? Katakan kepada kaisar kalian itu bahwa dia tidak tahu diri, sudah kami selamatkan dari serangan musuh Eh, malah hendak menghina aku Hayo, majulah, pengecut Gadis ini memang pandai bicara dan galak, juga cerdik sekali Dengan memaki dan menghina kalang kabut itu, dengan sendirinya ia menyinggung harga diri lima orang itu yang terkenal sebagai lima orang jagoan istana Apalagi di akhir ucapannya tadi ditambah dengan makian pengecut, maka tentu saja kalau mereka maju berlima, jelas bahwa Makian itu memang tepat Lima orang jagoan istana, semua pria yang usianya sudah setengah abad, tentu saja amat memalukan kalau harus mengeroyok seorang gadis belia Itu benar perbuatan dan sikap pengecut namanya Sui Lyong, orang kedua yang perutnya gendut, terkenal sebagai seorang yang metuk keranjang dan gila wanita cantik, tidak seperti empat orang saudara lainnya Melihat tingkah gadis itu, perutnya yang gendut sudah bergerak naik turun, bukan hanya karena marah, akan tetapi juga karena gemas dan bangkit gairahnya Seorang gadis remaja yang binal seperti seekor kuda betina yang liar Sungguh menyenangkan kalau dia dapat menjinakannya Maka, dia pun segera meloncat ke depan menghadapi siang buwe Sejenak mereka berpandangan, akhirnya siang buwe yang tertawa terkekeh-kekeh sambil memegangi perut dengan tangan kiri dan menutup mulut dengan tangan kanan Melihat ini, sanhang mengerutkan alisnya Kenapa sih kekasihnya itu? Menghadapi lawan yang liai, jagoan istana belum apa-apa sudah terpingkal-pingkal seperti itu Jangan-jangan ketawanya itu tidak wajar, terkena sihir Hei-i, buwe-e-moy, kau kenapa sih? Kenapa tertawa-tawa seperti itu teriaknya khawatir? Siang buwe menghentikan tawanya dan kini telunjuk kirinya menuding ke arah perut sui liong Hang koko, kau lihat baik-baik Cacing itu perutnya gendut bukan main Kata orang cacing suka makan lumpur Entah isi perutnya itu lumpur atau bangkai, sukar diketahui Mendengar ini, sanhang tersenyum lalu menarik napas panjang Kekasihnya itu memang bengal bukan main Menghadapi lawan tangguh masih berkelakar seperti itu Sebaliknya, sui liong kini memandang dengan mata melotot dan muka merah seperti udang direbus Dia menudingkan pedangnya ke arah muka siang buwe dan lenyaplah semua gairah berahinya yang tadi bangkit Karena dia membayangkan akan dapat menangkap gadis itu, merangkul dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping itu Kini dia marah dan yang dibayangkan adalah membabat leher dan pinggang gadis itu dengan pedangnya sehingga patah-patah Bocah lancang mulut Cepat kau keluarkan senjatamu Aku tidak sudi menyerang lawan yang tidak memegang senjata Aku akan memenggal lehermu dan membawa kepalamu ke istana Siang bre'ai menjulurkan lidahnya yang kecil merah dan panjang, mengejek Mudah dan enaknya Kau kira leherku ini begitu lunak Hem, jangan-jangan perutmu yang gendut itu yang akan kulubangi sehingga anginnya membocor keluar dan mengempis Hanya aku khawatir, aku tidak akan dapat menahan bau busuknya Keparat, tutup mulutmu dan keluarkan senjatamu Teriak Sui Leong yang sudah tidak dapat menahan marahnya lagi Sambil tersenyum-senyum siang buwe lalu mengambil sebatang ranting tak jauh dari situ Hanya sebatang ranting yang besarnya tidak melebih lengan tangannya yang kecil dan panjang kurang lebih 1 meter Sungguh merupakan sebuah senjata yang tidak sepadan dan amat lemah Kalau harus dipergunakan menghadapi sebatang pedang tajam di tangan musuh Akan tetapi tentu saja Sanhang lebih mengetahui dan dia pun tenang-tenang saja Kekasihnya itu baru benar-benar amat berbahaya sekali kalau sudah memegang tongkat di tangannya Ilmunya yang lain masih boleh dilawan Akan tetapi sekali ia menggunakan tongkat, ia berbahaya dan amat sukar dikalahkan Nah, gendut, inilah senjataku Kalau memang kau berani, majulah dan coba kalahkan aku Melihat betapa gadis itu hanya memegang sebatang ranting, tentu saja Sui Leong merasa dihina Kalau saja dia hanya berhadapan berdua dengan gadis itu, tentu dia tidak peduli dan sudah diserangnya gadis itu habis-habisan Akan tetapi di situ ada empat orang saudaranya, bahkan ada pula pemuda itu, kakek tua renta dan juga Choa Toanyo yang dihormatinya Dia akan menjadi bahan tertawaan Seorang jagoan istana seperti dia memegang pedang menyerang seorang gadis remaja yang hanya memegang ranting Bocah sombong Jangan main-main kau Cepat keluarkan senjatamu Jangan sampai aku kehabisan kesabaran bentaknya, masih belum mau menggerakkan pedangnya Siang Buwe membelalakan matanya seperti orang terheran dan terkejut Eh eh eh, bocah gendut ini Berani sekali menghina senjataku ini, ya Kau tahu Dibandingkan pedangmu, ranting di tanganku ini seribu kali lebih berharga Pedangmu itu hanya dibuat oleh tangan manusia, ditempa dari baja Akan tetapi kau tahu siapa yang membuat ranting ini Tangan Tuhan sendiri yang menciptakan kau tahu Manusia mana yang mampu membuat dan membentuk sebatang ranting? Nah, hayo jawab Mana lebih berharga, ranting buatan Tuhan ini ataukah pedangmu yang hanya buatan seorang pandai besi? Sui liong termangu Biarpun sifatnya berkelakar dan mempermainkan saja, namun harus saya akui bahwa ucapan gadis itu memang benar Setiap orang pandai besi dapat membuat pedang, akan tetapi tak seorang manusia mampu membuat ranting pohon Bocah sombong, aku sudah memperingatkan agar engkau menggunakan senjata, akan tetapi engkau berkeras handak menggunakan ranting itu melawan aku yang berpedang Semua orang di sini menjadi saksi bahwa aku tidak berbuat curang Nah, majulah Nanti dulu, gendut Engkau dan empat orang kawanmu ini siapa sih yang mengundang datang kes ini? Kami tidak mengundang, kami tidak pula mengajak berkelahi Melainkan kalian yang hendak menangkap dan menyerang kami Maka, kalau memang engkau berani, bukan hanya besar mulut dan besar perut, hayo cepat kau mainkan pedang dapurmu itu Ini sudah keterlaluan Sui Leong yang biasanya pandai mengejek orang dan matuk keranjang pandai merayu wanita itu sekali ini mati kutu tidak pandai bicara karena kalah jauh oleh siang boye Eh, juga kemarahan membuat dia tidak lagi mampu membuka suara Pedangnya menyambar ganas dan dia sudah menyerang dengan dasyatnya Di dalam hatinya sudah tidak ada lagi sisa gairah berahinya terhadap gadis itu, yang ada hanyalah kebencian dan kemarahan Dia merasa pasti bahwa pedangnya akan mampu membuat putus ranting itu berikut leher si gadis Maka sambaran pedang itu pun penuh dengan pengerahan tenaga Sinkeng Namun, orang kedua dari Sinkiam Ingko Leong ini sama sekali tidak tahu dengan siapa dia berhadapan Kalau saja dia tahu bahwa gadis itu adalah putri tunggal Nam Santok Ong atau Nam Tok Yang tentu saja sudah didengar nama besarnya, tentu akan lain sikapnya Siang Buye bukan saja telah mewarisi ilmu-ilmu yang hebat dari ayahnya Akan tetapi juga bersama San Hang ia telah berhasil mencuri ilmu-ilmu dari Tung Kiam dan Pak Ong Bahkan telah pula mematangkan kepandainya setelah bertualang bersama Loko Ai yang aneh Melihat gerakan pedang si gendut itu diam-diam Siang Buye menjadi geli kalau hanya seperti itu saja kepandain lawannya Biar dikeroyok dua pun ia merasa mampu menandingi dan mengalahkan mereka Karena ia ingin memamerkan kepandainya kepada Loko Ai yang sengaja menyuruh ia dan San Hang untuk mewakili kakek dan nenek itu Begitu menggerakan tongkat menyambut serangan lawan Siang Buye sudah memainkan tongkatnya dengan ilmu tongkat ayahnya yaitu Hwe Liong Jocu Ilmu tongkat ini memang hebat Kalau dimainkan, maka tongkat di tangan itu berubah seperti naga beterbangan dan menyambar-nyambar dasyat Seperti hendak memperebutkan mustika Dalam hal ini, yang menjadi mustikanya adalah kepala lawan Repotlah Sui Liong menghadapi tongkat yang berubah menjadi gulungan sinar kehijauan yang panjang seperti naga itu Menyambar-nyambar dan mengancam kepala dan tubuh bagian atas Terpaksa karena tidak mungkin dapat mengimbangi kecepatan gerakan tongkat itu Dia memutar pedangnya di atas kepala untuk melindungi tubuhnya dari ancaman tongkat naga itu Menggelindinglah tiba-tiba Siang Buye berseru dan kaki kirinya melayang Buk perut yang gendut itu terkena tendangan dan tubuh Sui Liong terjengkang dan terlempar Dan terpaksa dia melempar diri ke belakang dan bergulingan kalau tidak ingin terbanting Gadis jahat bentak Kim Liong, orang pertama dari lima jagoan istana itu Dia pun sudah memegang pedang Akan tetapi sebelum dia sempat menyerang Siang Buye, San Hang sudah menghadang di depan gadis itu dan berkata Buye Moe baru saja melayani seorang di antara kalian, biar ia mengasuh dan akulah yang menghadapimu katanya Biarpun pedang Pek Klui Kiam berada di dalam buntalan pakaiannya, namun San Hang tidak mengambil pedang itu karena melihat gerakan orang yang tadi menyerang Siang Buye Dia pun merasa sanggup menghadapi lawan seperti itu hanya dengan tangan kosong saja Kiong San, bukankah ilmu tongkat yang dimainkan gadis itu tadi Hwe Liong Jiocu dari Nam Tok Nenek Cho Aeng Chun bertanya heran kepada Loko Ai ketika tadi ia melihat permainan tongkat itu Loko Ai yang sejak tadi nonton perkelahian hanya mengangguk sambil tersenyum Kini, Kim Liong sudah mencabut pedang dan memasang kuda-kuda Akan tetapi, seperti juga Sui Liong tadi, dia merasa malu kalau harus melawan seorang pemuda yang tidak memegang senjata Bagaimanapun juga, nama Sin Kiam Ngo Liong sebagai jago-jago istana sudah terkenal Apalagi Kim Liong adalah orang pertama, orang muda, keluarkan senjatamu Namun San Hang menjawab tenang Paman, aku tidak ingin berkelahi denganmu, akan tetapi kalian yang memaksa Kalau engkau hendak menyerangku dengan pedang, silakan Aku akan menghadapimu dengan tangan kosong Hang Koko, kau boleh mencoba kehebatan kuda-kuda yang tiba-tiba Siang Bwe berkata dengan tertawa San Hang tersenyum Dia tahu apa yang dimaksudkan oleh gadis itu Dia disuruh mencoba ilmu yang berhasil mereka curi dari Pak Ong Dan ilmu silat dari Pak Ong memang mempunyai ciri khas Yaitu dalam gerak pinggul yang bergoyang-goyang seperti pinggul kuda Dia mengerti maksud gadis itu, agar dalam kesempatan ini dia mencoba Ilmu hasil curian itu, maka dia pun mengangguk Lalu memasang kuda-kuda dengan pinggul ditunggingkan ke atas dan digoyang-goyang Nampak lucu dan seperti mengejek lawan Merahlah Kim Leong Karena semua orang tadi mendengar ucapan pemuda itu yang mengaku sendiri hendak menghadapi padangnya dengan tangan kosong Maka dia lalu mengeluarkan bentakan nyaring kemudian menggerakkan pedangnya meluncur Menusuk ke arah dada pemuda itu Namun, sekali pinggul itu bergoyang ke kiri Tubuh itu telah mengelak dan pedang meluncur lewat di samping tubuh Dan pada saat itu, tangan San Hang yang miring membacok ke arah pergelangan tangan yang memegang pedang Eh Kim Leong terkejut dan terpaksa dia menarik Tangannya sambil meloncat ke belakang Karena dengan keadaan menyerang, dialah sebaliknya yang terancam Sambil melompat ke belakang, dia membalik dan kini pedangnya menyerang dengan jurus-jurus pilihan Mengurung diri pemuda yang menjadi lawannya itu dari segala penjuru dengan sinar pedangnya Dan kini San Hang benar-benar memainkan ilmu silat Hekma Sin Kun yang telah dicurinya dari Pak Ong Kemana saja pedang menyambar, dia selalu dapat mengelak Apalagi karena dia menyempurnakan gerakan ilmu curian itu dengan Gin Kang Ilmu meringankan tubuh yang dia pelajari dari Bu Eng Sian Jin Seorang di antara Tian San Mgao Sian, yaitu lima orang gurunya Gerak pinggul itu, bukankah itu ilmu dari Pak Ong? Kembali Nenek Cho Aeng Chun berseru lirih kepada Loko Ai yang kembali hanya mengangguk dan terus menonton dengan gembira Hek tiba-tiba tangan kiri San Hang berhasil menampar pundak belakang lawannya dan tubuh Kim Leong terpelanting Akan tetapi dia masih dapat menggulingkan tubuhnya dan meloncat bangkit kembali dengan pedang masih di tangan Melihat betapa saudara pertama dan kedua kalah, walaupun tidak terluka parah Tiga orang yang lain menjadi marah dan seperti di komando saja Mereka lalu menerjang dengan pedang di tangan, mengeroyok San Hang Hei hei, kalian curang bentak siang buwe dan dengan tongkatnya, gadis ini pun sudah menyambut terjangan mereka Tongkatnya menyambar-nyambar ganas dan tiga orang itu terkejut karena setiap kali tongkat bertebu pedang Mereka merasakan getaran hebat pada tangan mereka yang memegang pedang Melihat keadaan yang berbahaya ini, karena kalau mereka berlima itu maju bersama merupakan lawan yang amat tangguh San Hang cepat melompat, mengambil pedang dari buntalannya dan nampaklah pedang Pek Lui Kiam menyambar-nyambar Wah, bukankah itu Pek Lui Kiam? Dan pemuda itu memainkan ilmu pedang yang seperti pernah ku kenal Ah, bukankah itu ilmu pedang dari Tung Kiam? Lokai hanya mengangguk, akan tetapi dia meringis seperti orang kesakitan Barulah nenek itu teringat Cepat ia mengeluarkan buntalannya dan mengeluarkan sebungkus benda yang bentuknya aneh seperti payung kecil dan warnanya kuning emas Itulah jamur emas Kau makanlah ini untuk menghilangkan racun di tubuhmu, kata si nenek sambil mengeluarkan pula seguci anggur Lokai menerima bungkusan itu, dan hanya mengambil sedikit untuk cepat dikunyahnya dan ditelannya Bersama anggur yang diminumnya Sisanya dia bungkus kembali dan dia masukkan ke dalam saku bajunya Agaknya nenek itu tidak mempedulikan hal ini Duduklah bersilah, selagi obat itu bekerja, biar ku bantu pengerahan tenaga pada punggungmu Lokai tidak membantah Dia menanggalkan bajunya, kemudian duduk bersilah menghadap ke arah mereka yang berkelahi Nenek itu duduk di belakangnya dan menempelkan kedua telapak tangannya ke punggung kakek itu Mengerahkan sin keng yang mengalir lembut ke dalam tubuh seng kakek yang agaknya merasa keenakan Keduanya agaknya tidak khawatir sama sekali akan nasib dua orang muda itu Karena mereka maklum bahwa dua orang muda itu pasti akan mampu mengalahkan lima orang pengeroyok itu Dan keduanya, biarpun duduk tak bergerak, tak pernah melepaskan perhatian terhadap pertandingan yang kini berlangsung amat seru Memang sesungguhnya, setelah maju bersama, lima orang itu ternyata merupakan lawan yang amat tangguh Mereka merupakan kiam tin, barisan pedang, veng teratur rapi, dengan kerjasama yang baik dan kokoh kuat Sehingga kalau bukan siang bwe dan san hong yang mereka keroyok, tentu akan menjadi kewalahan Namun, pada waktu itu, tingkat kepandayan dua orang muda ini sudah tinggi sekali Jangankan baru lima orang itu mengeroyok mereka, biar ditambah lima lagi Akan sukarlah untuk dapat mengalahkan dua orang muda ini Siang bwe tetap memainkan tongkatnya dengan ilmu tongkat ayahnya, yaitu hwee lyong jocu Sedangkan san hong dengan pedang kilatnya memainkan ilmu pedang yang dicurinya dari tung kiam Mereka berdua teringat akan teguran dan anjuran lokai tadi untuk memperlihatkan apa yang telah mereka pelajari Maka, mereka pun tidak ingin cepat-cepat merobohkan lima orang pengeroyok mereka Demikianlah, siang bwe juga mencampurkan ilmu tongkatnya dengan ilmu-ilmu lain Seperti jurus kodago yang dari Pak Ong, kemudian mencoba pula ilmu totokit sinci juga dari Pak Ong Memainkan tung hai mokun dari tung kiam, dan juga mengeluarkan ilmu-ilmunya sendiri dari ayahnya Demikian pula san hong yang mengubah-ubah ilmunya Kadang dia mengubah ilmu pedang tung hai lyong kiam itu dengan ilmu golok swat sin tu dari Pak Ong Bahkan mengeluarkan pula ilmu pedang pek lut kiam sut dari gurunya yang pertama Yaitu lwi kong kiam sian, seorang di antara tian san nggo sian Nenek Cho Aeng Chun mengeluarkan seruan kaget, bukan hanya melihat kelihayan dua orang muda yang menguasai banyak macam ilmu silat itu Melainkan terutama sekali melihat keadaan tubuh bekas kekasihnya yang tadinya mengaku luka berat karena pukulan beracun Ketika tadi ia menyalurkan tenaga sakti melalui telapak tangannya Ia mendapat kenyataan bahwa luka beracun di tubuh kaget itu ternyata hanya ringan saja Kalau diukur menurut kemampuan dan kesaktian loko ai Ih, kiong san siapa sebenarnya mereka itu dan mengapa engkau menipu aku? Kaget itu menarik napas, lalu mengenakan kembali pakaian atasnya Karena nenek itu pun sudah menurunkan kembali telapak tangannya Nanti ku ceritakan semua, sekarang mari kita usir dulu lima ekor anjing itu agar tidak terlalu lama mengganggu Mereka bangkit berdiri dan biarpun keduanya sudah tua rentah Namun sekali kaki mereka bergerak, tubuh mereka sudah berkelebat ke medan perkelahian dan entah apa yang terjadi Terlalu cepat diikuti pandang mata, tau-tau lima orang jagoan istana itu berpentalan dan roboh terbanting keras Sehingga pedang mereka terlepas dari pegangan Nenek Cho Aeng Chun dengan penuiwi bawa melangkah maju menghadapi mereka yang merangkak bangkit duduk sambil mengadu-adu Sin Kiem Ngko Leong, kami tidak membunuh kalian karena kalian hanya melaksanakan tugas kalian Akan tetapi jelas kalian bukan lawan kami dan kembalilah kalian ke istana Katakan kepada Sri Baginda Kaisar bahwa aku sudah terlalu lama tinggal di istana dan sudah banyak pula mengabdi kepada beliau Biarlah gudang pusaka diperiksa baik-baik Tidak ada yang hilang kecuali jamur emas yang ku ambil untuk menolong nyawa orang sebagai obat Apa artinya jamur obat itu dibandingkan jasaku selama puluhan tahun ini? Nah, pergilah kalian, aku tidak akan kembali ke istana lagi Baik, Toh Aniyo, dan terima kasih, kata Kim Leong sambil merangkak bangun Dan diikuti oleh empat orang saudaranya mereka lalu memungut pedang masing-masing dan pergi dari tempat itu Bagaimanapun juga, mereka merasa terbebas dari maut karena kalau nenek itu menghendaki tentu mereka berlima akan tewas di tempat itu tanpa ada yang dapat menyelamatkan mereka Setelah lima orang itu pergi, nenek Ko Eng Chun berkata, sekarang kita harus cepat pergi dari sini, setelah jauh dan tidak akan dapat dikejar jagoan-jagoan istana yang lain Baru kita bicara, berkata demikian, ia lalu meloncat jauh ke depan Melihat ini, Loko Ai menarik napas panjang, mengomel lemah akan tetapi lalu meloncat pula mengejar Melihat ini, Siang Bwee menutup mulutnya agar suara ketawanya tidak terdengar keras Hai hai hik, habis sudah kebebasan Siang Bwee Mulai detik ini, dia menjadi seperti seekor kerbau jantan yang diikat hidungnya Uh, kalau begitu kelak engkau pun akan mengikat hidungku seperti kebau, Bwee Moi Gadis itu tertawa Aku tidak menganggap engkau kebau, Hang Ko Tapi Loko Ai Tanda petik Dia lain dengan kamu Sudah ah, lihat mereka sudah jauh Mari kita kejar mereka Gadis itu meloncat dan lari cepat sekali Terpaksa San Hang juga mengerahkan ginkangnya dan lari mengejar Tanpa disadarinya sendiri, dia pun menghela napas dan menggeleng kepala Presis seperti yang dilakukan Loko Ai tadi Akan tetapi dia tidak mengomel Tidak, segala perbuatan dan gerak gerik yang dilakukan Siang Bwee selalu menarik dan menyenangkan baginya Onol Dewi Kazet Budis Nolo Nah, sekarang engkau harus menceritakan sejujurnya kepadaku, Gu Kiyong San Dan kalau engkau berbohong, maka aku akan meninggalkanmu dan selamanya aku tidak akan sudi bertemu muka kembali denganmu Aih, cun-cun Tanda petik Hayo cepat ceritakan, atau sekarang juga aku akan pergi Melihat ini, Siang Bwee segera berkata, Loko Ai, ceritakanlah segalanya Perlu apa berbohong Engkau dan bibi ini saling mencinta bukan? Kalau engkau bercerita sejujurnya, aku yakin bahwa bibi ini tentu akan selamanya tinggal bersamamu, hidup sampai di akhir jaman Bukankah benar kata-kataku tadi, bibi? Nenek itu cemberut, merasa disudupkan oleh ucapan gadis yang ia tahu luar biasa cerdiknya itu Engkau anak kecil tahu apa, tidak perlu ikut-ikut Dan aku tahu tentang keadilan, tentu saja kalau dia jujur, aku pun jujur Hayo, Kiong San, berceritalah engkau Loko Ai nampak gugup Wah, bagaimana, ya? Ceritanya panjang sekali, dan aku sudah pikun, banyak lupa Enci Bwee, engkau saja yang bercerita tentang pertemuan kita, dan kalau ada yang keliru, aku yang akan membetulkan Bagaimana? Tolonglah, Enci Bwee, aku tidak bisa bercerita Bukan tukang dongeng sih Siang Bwee, mendongkol juga dimaki anak kecil tadi oleh nenek itu Akan tetapi ia tahu bahwa tanpa bantuan nenek itu, kekasihnya tidak akan dapat mewarisi ilmu yang hebat dari Loko Ai Maka ia menahan amarahnya dan melirik ke arah nenek itu Aku hanya anak kecil tahu apa ia sengaja mengulang untuk menyatakan kedongkolan hatinya Aku mau bercerita asal omonganku tidak dianggap anak kecil lagi Hohoho, Bwee Chi Engkau ku sebut Enci, bagaimana bisa dibilang anak kecil? Berceritalah, dan aku yakin Chun Chun akan percaya kepadamu Cho Aeng Chun mengenal watak kekasihnya yang selain aneh, juga tidak suka banyak membicarakan diri sendiri Dan ia pun tahu pula bahwa gadis yang amat cerdik itu tentu tidak berani berbohong Maka ia berkata singkat Ceritakanlah lalu ia mengerling ke arah San Hong dan melanjutkan Akan tetapi sebelum menceritakan tentang pertemuan kalian dengan Loko Ai ini Dan tentang permainan sandiwara kalian untuk mendapatkan jamur remas Aku lebih dulu ingin mengetahui siapa sebenarnya kalian orang-orang muda ini Dari ilmu-ilmu silat kalian, aku telah mendapatkan kesan buruk atas diri kalian Baik, Bibi, dan harap jangan terkejut kalau aku mengaku terus terang Ketahuilah bahwa namaku adalah Ang Siang Bwee, dan ayahku bernama Ang Lengki Tanda petik Hei ii ii tubuh nenek itu melambung tinggi sekali dan bagaikan seekor burung elang Ia menyambar ke bawah, ke arah Siang Bwee dengan lecutan kebutannya Eng Cun, jangan Loko Ai juga meloncat dan mendorong tubuh Siang Bwee Sehingga gadis itu terpental sampai jauh Gadis itu terkejut bukan main dan juga marah Ih, apa yang Bibi lakukan itu? Kenapa tiba-tiba Bibi hendak membunuh aku dengan serangan keji tanpa alasan? Kalau memang aku bersalah, terangkan dulu duduknya perkara Bukan langsung menyerang seperti itu Dan engkau, Loko Ai, mengapa kau lemparkan aku dengan doronganmu tadi? Kukira aku tidak akan mati hanya dengan sekali serang oleh Bibi Coa Kalau memang dia mau membunuh aku tanpa alasan Silakan, aku akan membela diri dan engkau tidak perlu membantuku Gadis itu marah sekali, berdiri tegak dan memandang kepada nenek itu dengan sinar macu berapi Bwee Moi, sabarlah dan tenanglah Katasan Hang yang juga sudah berdiri di sampingnya karena pemuda ini pun sudah siap untuk melindungi kekasihnya Sementara itu, nenek Coa Eng Chun kini juga sudah turun dan berdiri berhadapan dengan Loko Ai Mukanya merah karena marah dan mulutnya cemberut Gu Kiyong San, apa yang kau lakukan ini? Engkau bahkan melindungi putri si Jahanam Nam Tok? Dan agaknya hubunganmu dengan putri Jahanam itu baik sekali Pantas aku tadi mengenal ilmu tongkatnya, kiranya ia putri Nam Tok Hayo jelaskan apa artinya semua ini Eng Chun, engkau harap bersabar Memang ia putri Nam Tok, akan tetapi dibandingkan ayahnya, bedanya seperti bumi dengan langit Dan engkau, enci Bwee, jangan kaget kalau Eng Chun tadi hendak menyerangmu karena memang ayahmu pernah bersalah besar terhadap dirinya Dahulu sekali, ayahmu pernah bertanding melawan Eng Chun Ayahmu kalah liai, akan tetapi ayahmu lalu bertindak curang Ketika Eng Chun hendak mengobati lukanya, ayahmu menyerangnya sehingga ia menderita luka pukulan beracun Itulah yang membuat ia membenci ayahmu setengah mati Akan tetapi keterangan itu masih belum memuaskan hati siang Bwee Ayahku memang dikenal sebagai Nam San Tok Ong, seorang datuk besar yang tidak pantang melakukan kekerasan Kalau bibi coap pernah dicuranginya dan membencinya, aku pun tidak peduli Akan tetapi kenapa bibi coah hendak menumpahkan kebenciannya kepadaku? Apa kesalahanku terhadap dirinya? Hayo jawab, apa kesalahanku? Kesalahanmu karena engkau putri Nam Tok bentak nenek itu Siang Bwee tertawa Tertawa mengejek dan tentu saja perbuatannya ini membuat kakek dan nenek itu heran dan terkejut Bahkan San Hang sendiri terkejut sekali Betapa beraninya siang Bwee, mentertawakan nenek yang amat lihat itu Kalau begitu engkau adalah manusia yang lebih jahat daripada siapapun yang jahat, bibi coah Bayangkan saja, engkau adalah manusia yang membenci dan menentang Tuhan Tidak jahat bukan mainkah itu? Kalau tadinya marah-marah, kini nenek itu melengak saking herannya Apa kau bilang? Aku membenci dan menentang Tuhan? Apa maksudmu, anak setan? Bibi tentu tahu bahwa aku terlahir sebagai putri Nam Tok Sama sekali bukan kehendak Nam Tok, melainkan kehendak Tuhan Dan sekarang bibi membenci dan hendak membunuh aku Bukankah itu berarti bibi membenci kehendak Tuhan? Hayo, betapapun lihainya bibi, beranikah bibi menentang kehendak Tuhan? Nenek itu tertegun Biarpun ucapan gadis itu seperti ngawur dan kacau Namun dibalik itu terkandung suatu makna yang membuat ia tertegun dan tidak dapat membantah lagi Melihat ini, loko ai diam-diam merasa geli Dia sendiri sudah mengenal kelihayan otak gadis itu Yang amat cerdik sehingga dia sendiri pun kena dikibuli dan telah diperas pula ilmu-ilmunya tanpa dia merasa rugi Sudahlah, Eng Chun Seperti ku katakan tadi, biarpun ia putri Nam Tok, namun ia lain lagi Ia bukan orang jahat, bahkan selama ini ia telah membuat aku bahagia Bayangkan saja, setiap hari ia membuat masakan-masakan yang hanya pantas dihidangkan kepada kaisar Setiap hari ia bernyanyi dan menari untuk menghibur aku Akulah yang mintakan ampun baginya kepadamu, Eng Chun Nenek itu menghela nafas panjang Tanpa dimintakan ampun oleh loko ai sekalipun Semua nafsunya untuk menyerang dan membunuh gadis itu telah lenyap sama Sekali, bahkan ia merasa ngeri ketika gadis itu menyebut-nyebut bahwa ia membenci dan hendak menentang Tuhan Dan siapakah pemuda ini? Apakah dia juga putra seorang iblis dunia Kang O? Locian Pwe, nama saya San Hang, kata pemuda itu dengan sikap hormat Chun Chun, pemuda ini masih terhitung cucu muridku sendiri Dia murid Tian San Hageo Sian Hem, murid macam apa dia ini? Murid Tian San Ngo Sian akan tetapi kulihat tadi dia memainkan ilmu-ilmu sesat Kalau tidak salah dari Tung Kiam dan dari Pak Ong Kiong San, tak ku sangka engkau makin tua makin gila, bergaul dengan segala macam orang muda yang tidak karuhan Hohoho, engkau keliru sangka, Chun Chun Dia hanya mempelajari ilmu-ilmu dari para datuk besar itu karena cintanya kepada Nci Siang Bwe ini Demi cintanya, agar kelak dapat menikah dengan Nci Bwe, Hang Ko ini mau melakukan apa saja Hohoho, hem, apapunlah maksudnya ini nenek ini kini benar-benar bingung mendengar keterangan yang simpang silur itu Sudah ku katakan, aku tidak pandai bercerita Biarlah Nci Bwe yang melanjutkan ceritanya, akan tetapi engkau jangan marah-marah dulu Nci Bwe, lanjutkan ceritamu Siang Bwe seorang gadis yang galak dan pemberani, akan tetapi juga cerdik, walaupun hatinya masih mendongkol kepada nenek itu, ia tahu juga batasnya Nenek itu harus diberitahu sampai jelas, kalau tidak, mungkin ia dan San Hang akan kesulitan untuk memperdalam ilmu mereka dari loko ai Begini, Bibi yang baik Harap Bibi dengarkan dengan sabar, akan ku ceritakan semuanya Aku adalah Putri Nam Tok dan pada suatu hari aku bertemu dengan koko kwe San Hang ini Kami saling jatuh cinta mendengar ini, San Hang menundukan mukanya yang menjadi kemarahan Bukan main kekasihnya itu Demikian enak saja membuat pengakuan tentang cinta mereka, tanpa sungkan sedikitpun Akan tetapi, Siang Bwe adalah Putri Nam Tok, tentu saja berbeda dengan gadis biasa, tidak pernah malu-malu kucing, bak pernah berpura-pura Akan tetapi ayahku tidak setuju kalau kami berjodoh, Bibi Malah ayah hampir membunuhnya Aku maju menghalangi dan siap membela dengan nyawaku Pandang matu nenek itu yang tadinya keras kini melembut Ia terharu Betapa besar rasa cinta dan kesetiaan Putri Nam Tok itu kepada kekasihnya, tidak sepertinya Ayah, lalu memukul Hang Koko dengan pukulan beracun yang akan membunuhnya Kalau dia tidak cepat mendapatkan pengobatan yang tepat Dan mengajukan syarat bahwa kalau kelak Hang Koko mampu mengalahkan semua murid para datuk lain Dan bahkan mampu menahan serangan ayah sampai ayah merasa puas Jelas ayah menentang Akan tetapi aku tidak takut Aku lalu membawanya kepada Tung Kiam dan menggunakan akal Sehingga Tung Kiam bukan saja mau mengobati Hang Koko dengan tusuk jarum Akan tetapi juga berkenan menurunkan beberapa macam ilmu silat agar kelak Hang Koko mampu mengalahkan Nam Tok, musuh besarnya Aku ingin melihat Hang Koko mendapat ilmu-ilmu yang akan membuat dia mampu mengalahkan murid semua datuk Maka kami lalu pergi menemui Pak Ong Aku menggunakan akal dan Pak Ong berkenan mengajarkan pula beberapa ilmu pukulan penting Hem, engkau cerdik dan licik seperti iblis kata nenek itu Akan tetapi bukan memaki atau marah Melainkan ada pujian terkandung di dalam suaranya Ingat, bibi, aku putri Nam Tok anak satu-satunya Kalau aku tidak cerdik, mana pantas menjadi putri Nam Tok? Baik aku lanjutkan ceritaku Kami berdua berhasil mempelajari ilmu-ilmu simpanan Tung Kiam dan Pak Ong Juga kuajarkan ilmu simpanan dari ayahku, Nam Tok, kepada Hang Koko Ketika kami melanjutkan perjalanan, kami melihat Tung Kiam dan Seemoh sedang mengadakan pertemuan Mereka bersekutu untuk mengkhianati negara, untuk membantu masuknya pasukan Mongol Tanda petik Jahana mereka itu Pengkhianat bangsa Tak tahu malu nenek itu mengepal tinju Benar sekali pendapat bibi itu Aku pun mengutuk mereka Aku yakin ayahku sendiri, walaupun dia seorang di antara empat datuk besar, tidak sudi menghambakan diri kepada orang Mongol Tung Kiam dan Seemoh bukan saja bersekutu untuk membantu orang Mongol Bahkan mereka berdua juga bersekongkol untuk Kak Dalam pertemuan antara empat datuk besar di puncak kabut putih di Taisan pada bulan Purnama Bulan ke-10, mereka berdua akan bertindak curang, mengeroyok dan membunuh Nam Tok dan Pak Ong Agar mereka berdua yang merajai dunia Kang Ong Ketika aku dan Hang Ko sedang mengintai mereka mengadakan pertemuan gelap itu, sayang sekali mereka memergoki kami Kami berdua tentu saja mengadakan perlawanan mati-matian Lalu muncul loko ai ini membantu kami Kalau tidak muncul dia, tentu Agak sukar juga kami akan dapat mengalahkan mereka Hahaha hohoho, kau bocah sombong besar kepala loko ai berseru Enci Bwe, kalau tidak aku si tua bangka Engkau dan Hang Koko tentu sudah menjadi tawanan mereka, mati atau hidup Teruskan ceritamu, kata nenek itu Dengan bantuan loko ai, kami berhasil mengusir Tung Kiam dan Seemoh, Bibi Kemudian, karena bersyukur atas bantuan loko ai, aku lalu membuat masakan yang enak-enak untuknya Bernyanyi dan menari untuk menyenangkan hatinya, melayani segala keperluannya bersama Hang Koko Tanda petik Eh, enak saja Apa kau kira aku seorang yang tidak mengenal Budi dan mau memperbudak kalian? Kalian juga menerima beberapa macam ilmu dariku sebagai gantinya loko ai berseru Siang, Bwe cemberut Hanya beberapa pukulan dan tendangan cakar ayam itu Bibi, bayangkan saja Setiap hari aku membuat masakan yang tiada duanya di dunia ini Dan aku bersusah payah menari dan bernyanyi untuknya Dan apa yang dia berikan kepada kami hanya beberapa macam pukulan dan tendangan untuk kanak-kanak saja Dia pelit dan licik Akhirnya, kami mengadakan perjanjian Aku akan menghidangkan masakan-masakan yang tak mungkin dia peroleh di dunia ini Juga tarian yang hanya ada di sorga Tiga macam masakan dan sebuah tarian sorga ku janjikan kepadanya Ditukar hanya dengan dua macam ilmu Bukankah itu sudah adil namanya? Kini nenek itu tersenyum Ia mulai mengenal Siang, Bwe dan tahu bahwa ketika ia masih muda, banyak persamaannya dengan gadis ini Lincah, liai, pemberani dan cerdik seperti setan Hmm, jangan engkau menipu loko ai yang memang tolol sejak dulu Mana ada masakan dan tarian sorga? Masakan apa yang kau janjikan itu, dan tarian apa? Pula? Kalau benar-benar hebat, aku pun ingin mencicipi dan menontonnya Benar, Bibi? Boleh, asal sebagal biayanya engkau akan mengajarkan semacam ilmu kepadaku Ilmu apa? Ilmu awet muda dan awet cantik Kini nenek itu tertawa Memang masih manis sekali ia kalau tertawa Dan ia mengangguk Baik Akan tetapi kalau engkau membonongi dan menipu kakek tolol yang kebetulan menjadi kekasihku ini Aku pasti akan menghukumu Nah, katakan masakan-masakan macam apa itu? Dan tarian apa? Dengan suara banggas yang Bwe menjawab Tiga macam masakan itu adalah sup sirip naga laut Daging setan laut dimasak sawas tomat Dan cacing gemuk goreng kering Ditambah arak wangi dari sucou, arak buah apel Nenek itu terbelalak Ia pernah menjadi selir pangeran Bahkan kemudian pangeran itu menjadi kaisar Tentu saja ia pernah makan masakan yang lezat, langka dan mahal-mahal Masakan istana Akan tetapi selama hidupnya belum pernah ia mendengar masakan-masakan seaneh itu Bagaimana bisa mencari daging setan laut, dan sirip naga laut, dan cacing gemuk digoreng kering? Hih, benarkan semua itu tanyanya, terbelalak Engkau dapat membuat semua masakan aneh itu? Cuping hidung siang Bwe berkembang, tentu saja, Bibi Kalau tidak pandai, bagaimana mungkin aku berani menjanjikan kepada Loko Ai? Dan aku tidak berani membohongi Loko Ai dan engkau Memangnya nyawaku rangkap berapa berani membohongi kalian? Ia tidak bohong, cun-cun Memang masakan-masakannya luar biasa, dan tarian-tariannya juga hebat Ia malah sudah berjanji akan mengajarkan seni memasak kepadamu sebelum mereka berdua itu berpisah dengan kita Baik, aku percaya Sekarang, ceritakan tentang sandiwara untuk mendapatkan jamur emas itu? Wajan Loko Ai yang tadinya gembira itu kini menjadi muram dan dia kelihatan khawatir sekali Memandang kepada siang Bwe dengan sinar mati minta tolong Siang Bwe tersenyum tenang saja, lalu ia berkata kepada nenek Choa Begini, Bibi Untuk membuat tiga macam masakan yang ku sebutkan tadi, bukan main sukarnya Karena itu, aku sudah berjanji dengan Loko Ai bahwa dia akan menukar masakan dan tarian itu dengan dua macam ilmu Dia akan mengajarkan Gin Kang menunggang angin kepadaku, dan mengajarkan Sin Kang perisai diri kepada Hang Ko Wah, Kiong San Tua Bang Katolol habis sudah kalau kau berikan kedua ilmu itu kepada mereka Mereka akan menjadi orang-orang yang sukar dikalahkan Bagaimana kalau mereka menggunakan kedua ilmu itu untuk kejahatan? Engkau yang bertanggung jawab Terima kasih telah menonton!